Intro Bismillahirrahmanirrahim Radiyallahu anikum Kuwatuhul badaniya Kana sallallahu alaihi wasallam Tamal kuwati fi a'da'ihi Kama anahu tamu alquwati fi hukukillahi Bi imtithari awamirihi Wajidina binawahihi Wakat ja'atil akhbaru Ad-dalatu ala kuwati al-badaniya Fakat zakaru Anna rakanatabna Abdi Yazid bin Hashim Bin al-Muttalib bin Abdi Manaf Ashaddu Qurayshin Ashaddu Qurayshin Fakhala yawman birasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Fi ba'di shi'abi makkah Fakala lahu rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya rakanah Alatatakillaha Watakbal ma'at'uka ilih Kala Inni law a'lamu Anna alladhi takulu hakkun Latta ba'duka Fakala lahu rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Afaraita In saratuka Ataklam Anna ma'akulu hakkun Kala na'am Kala Fakum hatta usari'aka Kala Fakama ilaih Rukanah yusari'uhu Falamma batashabihi rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Adja'ahu Wahu la yamliku min nafsihi shay'an Thumma kala Ut ya Muhammad Ut Ut Thumma kala ut ya Muhammad Fa'ada fasara'ahu Fa'kala ya Muhammad Inna hadha Inna hadha lal'ajabu Inna hadha Disitu inna hadha Lal'ajaba Inna hadha Inna hadha lal'ajaba Lal'ajabu Atasri'uni Atasra'uni Atasra'uni Fa'kala rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa'ajabu min thalika Sallallahu alaihi wasallam Ila makaniki Kala Farajat Ila mekaniha Kala Fadhaaba Rukanah Ila gawmihi Fa'kala Ya Bani Abdi Manaf Sahiru Bi sahibikum Ahlal ardi Fawallahi Ma ra'aytu Ashar Min hukat Thumma Akhbar Akhbirhum Akhbar Thumma Akhbarahum Biladhi Ra'a Waladhi San'a Wa Kathabata Annahu Aslama Wa Faza Di pertemuan yang lalu Menjelaskan tentang Fisiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Seki Postur Tubuhnya Dari Tingginya Bentuk Wajahnya Bentuk Bibirnya Bentuk Matanya Dan seterusnya Kali ini kita akan Membahas tentang Kuatuhu Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Badani Kekuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di Tubuhnya Ini Secara fisiknya Kekuatan Secara fisik Sebagaimana Telah kita sebutkan Bahwa Waslusom Nyambung Puasa Maghrib Tidak Buka Tidak Minum Tidak Apa Sampai Ketemu Subuh Langsung Puasa lagi Sambung Itu haram Selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Fisik kita Dan Rasulullah Mengatakan Tidak Sama Fisikku Dengan Fisik kalian Kata Rasulullah Inna Ma At Amani Rabbi Wasaqani Atau Inna Ma At Amani Wasaqani Rabbi Aw Kam Al-Qual Yang Memberi Makan Aku Dan Minum Allah Memang Secara Zahir Tidak Makan Tapi Allah Memberikan Kekuatan Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Sama Dengan Kita Karena Sallallahu Alayhi Wasallam Ta'amal Guha Fi Allah Rasulullah Itu Kekuatan Di dalam Anggota Tubuhnya Sangat Kuat Orang Itu Kadang Kuat Tangan Kanan Daripada Tangan Kiri Kuat Kaki Kanan Dengan Kaki Kaki Kiri Atau Sebaliknya Memiliki Kekuatan Yang Gak Sama Gak Imbang Tapi Rasulullah Dari Seluruh Anggota Tubuhnya Imbang Dan Semuanya Kalau Dinilai Itu 100 Semua Fisiknya Benar-benar Kuat Lah Kekuatan Fisik Rasulullah Itu Seperti Halnya Kekuatan Rasulullah Di dalam Menjalankan Hak-haknya Allah Melakukan Perintah Perintah Allah Dan Menjauhi Larangan Allah Kadang Ada Orang Itu Memiliki Kekuatan Badan Tapi Gak Digunakan Untuk Beribadah Kepada Allah Gak Digunakan Untuk Menjauhi Larangan Allah Justru Sebaliknya Tapi Rasulullah Gak Seperti Itu Kekuatan Yang Didapatkan Oleh Rasulullah Dari Allah Itu Full Semuanya Digunakan Untuk Beribadah Kepada Allah Untuk Menjalankan Perintah Perintah Allah Dan Menjauhi Segala Larangan Larangan Allah Karena Rasulullah Dikatakan Apa Rasulullah Mengatakan Aku yang Paling Takut Kepada Allah Diantara Kalian Dan Aku yang Paling Bertakwa Sudah Kekuatan Fisik Dapat Kekuatan Untuk Menjauhi Larangan Allah Dan Melakukan Perintah Perintah Allah Dimiliki Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Waka Ja'atil Akhbar Telah Datang Riwayat Riwayat Hadis Adalatu Ala Guwati Il Badaniya Yang Menunjukkan Pada Kekuatan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Secara Fisik Sebagaimana Disebutkan An-Naruqana Ibn Abdi Yazid Bin Hashim Bin Abdi Muttalib Bin Abdi Manaf Ashadda Guraishan Rukanah Itu Bin Yazid Bin Hashim Bin Abdi Muttalib Bin Muttalib Muttalib Ini Yang Dulu Kita Ceritakan Membawa Kakeknya Nabi Syai Batal Hamad Yang Dipanggil Dengan Abdul Muttalib Dari Madinah Menuju Mekah Ketika Ditanya Siapa Dia Abdi Budakku Sehingga Dikenal Dengan Abdul Muttalib Muttalib Ini Pamannya Abdul Muttalib Saudaranya Hashim Karena Itu Kalau Membahasan Siapa Keluarga Nabi Man Hum Al-Bait Kulu Muminin Min Bani Hashim Wabani Muttalib Satu Saudara Hashim Dan Muttalib Muttalib Punya Anak Hashim Hashim Punya Anak Abdiyazid Berarti Hashim Ini Sepupunya Abdul Muttalib Abdiyazid Itu Mindoan Sepupu Dua Kalinya Abdullah Ayahnya Rasulullah Jadi Masih Kerabatnya Rasulullah Ini Rukana Rukana Masih Kerabatnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Lah Rukana Ini Terkenal Bahwa Orang Guraish Yang Paling Kuat Orang Guraish Yang Paling Kuat Jadi Dikenal Rukana Ini Kuat Kalau Gambaran Kita Itu Perotot Dempal Dukur Gede Ibarat Lihat Dibodika Ini Nerebut Nerebut Senggol Ngeblah Kenapa Badannya Besar Kuat Itu Rukana Fakhala Yauman Bir Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Suatu Ketika Hanya Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Fib Ba'di Syi'a Bi Mekah Di Sebagian Lembah Di Mekah Hanya Berdua Saja Dengan Rasulullah Nggak Dengan Orang Lain Hanya Berdua Saja Karena Saat Itu Rukana Masih Kufur Nggak Mengikuti Ajaran Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Rasulullah Mengatakan Kepada Rukana Fakhala Lahu Rasulullah Ya Rukana Ala Tataqillaha Watakbal Ma'ad'uka Ileh Ya Rukana Tidakkah Kamu Mau Bertakwa Kepada Allah Dan Menerima Apa Yang Aku Serukan Kepada Kamu Rasulullah Kan Mengajak Semuanya Baik Dari Keluarga Ataupun Bukan Keluarganya Untuk Memeluk Agama Islam Mendekatkan Diri Mereka Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Agar Menjadi Orang Yang Mulia Agar Menjadi Orang Yang Istimewa Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Ditawari Mau Nggak Kamu Bertakwa Kepada Allah Dan Nerima Apa Yang Aku Aja Untuk Memeluk Agama Islam Lembut Ajakan Nabi Sallallahu Katanya Rukana Belia Dia Mengatakan Ini Lau A'lamu Anna Lazi Ta'qulu Hak Latta Ba'atuk Kalau Aku Tahu Aku Yakin Aku Percaya Dengan Apa Yang Kamu Katakan Itu Benar Nggak Perlu Kamu Aja Aku Ikut Karena Aku Tahunya Kamu Ini Pembohong Nggak Benar Nggak Mau Ikut Katanya Rukana Kan Ditawari Nabi Mau Kan Apa Tidakkah Kamu Mau Bertakwa Kepada Allah Menerima Apa Yang Aku Aja Dijawab Aku Kalau Percaya Dengan Ucapanmu Kalau Memang Yang Kamu Katakan Itu Benar Nggak Perlu Kamu Menawari Aku Aku Ikut Lata Ba'atuk Pasti Aku Ikut Kamu Lah Karena Nggak Percaya Aku Ikut Jadi Percuma Kamu Menawari Katanya Rasulullah Kira-kira Ini Menurut Kamu Kalau Kamu Bertarung Dengan Kuduel Kalau Aku Bisa Mengalahkan Kamu Kamu Akan Mempercaya Apa Yang Aku Katakan Pikirannya Rukana Kan Sudah Dikenal Rukana Ini Orang Yang Paling Kuat Dari Kaum Quresh Berarti Kalau Nantang Dia Kan Seakan-akan Kepingin Membuktikan Bahwa Apa Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Itu Benar Lah Kalau Orang Lemah Menantang Orang Yang Kuat Itu Berarti Dia Benar-benar Ingin Menunjukkan Kebenaran Kalau Orangnya Kuat Yang Nantang Itu Kan Seakan-akan Bukan Menunjukkan Kebenaran Ingin Ngece-ngece Ingin Menguasai Menganggap Yang lainnya Masih Dibawanya Dia Tapi Ini Sudah Dikenal Bahwa Rukana Yang Paling Kuat Sehingga Rukana Mengatakan Ya Kalau Memang Kamu Mau Berani Menantang Aku Ya Kalau Aku Kalah Ya Aku Percaya Apa yang Kamu Katakan Sebab Pikirannya Rukana Nggak Mungkin Dia Bisa Mengalahkan Aku Aku Ini Paling Kuat Maka Rasulullah Mengatakan Ayo Berdiri Ayo Kita Saling Duel Kita Saling Duel Berdiri Rukana Duel Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sampai Rasulullah Memukur Rukana Dilempar Oleh Rasulullah Sampai Jatuh Dan Rukana Nggak Bisa Menahan Jadi Dipegang Oleh Rasulullah Itu Rukana Dijatuhkan Oleh Rasulullah Nggak Bisa Menahan Bingung Rukana Ini Mengatakan Oh dia Muhammad Ulangi Lagi Nggak Percaya Merasa Dirinya Kuat Yang lainnya Nggak Kuat Karena Memang Terkenal Dengan Kekuatannya Oh dia Muhammad Diulangi Lagi Diulangi Lagi Dijatuhkan Dijatuhkan oleh Rasulullah Lagi Dengan Cara Yang Sama Dengan Cara Yang Yang Sama Baga Bagalah Ya Muhammad Ini Sangat Sangat Menakjubkan Sangat Sangat Aneh Kamu Bisa Mengalahkanku Kayak Nggak Masuk Akal Kamu Bisa Mengalahkanku Rasulullah Mengatakan Ada Yang Lebih Aneh Lagi Yang Lebih Menakjubkan Lagi Daripada Aku Mengalahkan Kamu Memang Ini Bukan Berarti Kalau Kita Mengajak Orang Dengan Nantang Gelut Enggak Rasulullah Mengatakan Lai Sasyadi Dubis Surah Innam Asyadi Duman Yamli Kun Nafsahu Indal Khutub Orang Yang Kuat Itu Bukan Yang Bisa Mengalahkan Orang Ketika Duel Oh Gelut Menangan Itu Orang Kuat Enggak Bukan Itu Orang Kuat Kenapa Dia Masih Dikendalikan Dia Benar Di mata Orang Dia Kuat Tapi Hakikatnya Dia Itu Masih Dikendalikan Dikendalikan Apa Nafsu Orang Yang Benar Benar Kuat Itu Yang Tidak Dikendalikan Nafsu Ketika Marah Dia Bisa Menguasai Dirinya Kalau Kita Marah Sampai Meluarkan Kata-kata Atau Sampai Mukul Itu Kita Berarti Enggak Menguasai Diri Kita Sendiri Orang Yang Menguasai Diri Seperti Kita Naik Sepeda Montor Orang Kalau Bisa Nguasai Naik Sepeda Montor Dia Belok Itu Enak Tenang Gak Kaku Tapi Kalau Enggak Nguasai Kaku Hebatan Mana Yang Nguasai Sepeda Montor Itu Dengan Yang Kaku Yang Masih Kaku Ya Hebatan Yang Lemas Belok Belok Lemas Itu Yang Hebat Seperti Itu Anggota Tubuh Kita Ketika Kita Bisa Mengendalikan Nafsu Kita Berarti Nafsu Itu Kita Atur Marahnya Kapan Senyum Kapan Tegas Kapan Kita Yang Atur Diri Kita Yang Atur Tapi Kalau Enggak Kita Diatur Kalau Marah Langsung Meledak Itu Namanya Bukan Orang Yang Kuat Karena Rasulullah mengatakan Ada Yang Lebih Menakjubkan Lagi Daripada Aku Bisa Mengalahkan Ini Kalau Kamu Mau Akan Aku Tunjukkan Tapi Kalau Kamu Mau Bertakwa Dan Mengikuti Kepada Aku Tanya Ini Sebaru Karena Apa Itu Yang Lebih Menakjubkan Daripada Bisa Mengalahkanku Itu Apa Rasulullah Menjawab Aku Akan Panggil Untukmu Pohon Ini Allah Titaro Yang Kamu Lihat Pohon Ini Yang Kamu Lihat Akan Aku Panggil Untukmu Maka Pohon Itu Akan Datang Kepadaku Coba Lihat Pohon Ini Akan Aku Panggil Nanti Bakal Datang Kepadaku Rukan Coba Panggil Dia Fada Aha Dipanggil Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Langsung Dalam Riwayat Hadis Itu Disebutkan Apa Namanya Pohon Itu Seakan Akan Kayak Kita Nyencing Sarum Ketika Banjir Ya Seperti Itu Ngangkat Oyot Akarnya Itu Diangkat Semua Jalan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Seperti Dalam Burdah Datang Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Pohon Tersebut Sampai Berhadiri Di hadapan Rasulullah Bahkan Dalam Riwayat Sujud Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Kemudian Rukana Berkata Bagunlah Katakan Kepada Pohon Tersebut Kembali Ketempat Diperintahkan Rasulullah Kembali Diminta oleh Rukana Untuk Mengatakan Itu Diminta Kembali Kembalilah Jadi Pohon Disuruh Kembali Ketempat Semula Jadi Datang Saoyot Kembali Ketempat Semula Seperti Tidak Dibongkar Sama Sekali Memang Mujizatnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Kemudian Farah Ja'at Ilam Kanihah Kembali Ketempatnya Biasa Orang Kafir Guresh Saat Itu Yang Melihat Tanda Tanda Kenabian Rasulullah Dengan Mujizatnya Itu Banyak Masih Enggak Percaya Menganggap Sehir Seperti Permintaan Orang Kafir Guresh Rasulullah Membelah Bulan Dibelah Jadi Dua Ditaruh Sebelah Kanan Satu Sebelah Kiri Satu Untuk Membuktikan Kemudian Dikembalikan oleh Rasulullah Kembali Dibelah Bulan Rasulullah Mereka Wah Wah ini Sehir Ini Sehir Ini Sehir Sampai Di Dalam Nas Ayat Al-Quran Disebutkan Seperti itu Mereka Tidak Percaya Rukana Juga Demikian Enggak Percaya Menganggap Apa yang Dilakon Rasulullah Itu Sehir Rukana Ini Kembali Pergi Ke Kaum Kelompoknya Sesama Kaum Kafir Guresh Keturunan Abdi Manaf Dan Dia Juga Keturunannya Muttalib Bin Abdi Manaf Dia Bin Abdi Yazid Bin Hashim Bin Al-Muttalib Bin Abdi Manaf Eh Bani Abdi Manaf Sahiru Bisahibikum Ahlal Ardi Fawallahi Mara Aytu Ashar Min Hugad Wahai Keturunan Bani Abdi Manaf Sihirlah Dengan Apa Teman Kalian Ini Seluruh Penduduk Bumi Artinya Gini Cari Orang Yang Paling Pinter Sihir Semuanya Tidak Akan Bisa Mengalahkan Muhammad Fawallahi Demi Allah Mara Aytu Ashar Min Hugad Demi Allah Aku Tidak Temukan Orang Yang Lebih Pandai Dalam Menyihir Melebih Dia Dikatakan Penyihir Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Dikabarkan Oleh Rukana Ini Kepada Kaumnya Apa Yang Terjadi Dan Apa Yang Dibuat Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Kejadian Mulai Rukana Dikalahkan Kemudian Ditunjukkan Pohon Yang Demikian Diceritakan Semua Kepada Kaumnya Untuk Apa Menghina Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Cuman Telah Datang Riwayat Hadith Bahwa Beliau Rukana Masuk Islam Beliau Rukana Masuk Islam Dan Terjadinya Beliau Masuk Islam Saat Fatah Maka Dikatakan Dikatakan Oleh Ibnu Abdil Barqa Naruka Nahmin Muslim Fatah Daripada Orang-orang Memasuk Islam Saat Fatah Maka Dan Diantara Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Beliau Bahwa Beliau Pernah Mendengarkan Rasulullah Mengatakan Innalikulidinin Khulugan Wah Hulukuh Hadad Din Al-Hayat Riwayat Hadis Yang Dikatakan Oleh Rasulullah Dari Rukana Sesungguhnya Setiap Agama Itu Memiliki Akhlak Dan Akhlaknya Agama Islam Ini Adalah Al-Hayat Akhlaknya Agama Islam Adalah Al-Hayat Rasulullah Juga Mengatakan Al-Hayat Uminal Iman Dan Meninggal Rukana Di Awal Pemerintahan Muawiyah Radiyallahu Ta'ala Anhu Di Pemerintahan Muawiyah Di tahun 42 Hijriah Masih Awal-awal Pemerintahan Muawiyah Jadi Sayyidina Hassan Turun Jabatan Saat Pas Tahun 40 Karena Mengambil Daripada Riwayat Hadis Khulafak Rashidin Adalah Salasuna Aman 30 Tahun Rasulullah Menangi 6 bulan Kemudian Mengundurkan Diri Saat itu Di tahun 40 Di tahun 42 Ini Rukana Meninggal Dikatakan Beliau Masuk Islam Dan Mendapatkan Gelar Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Walaupun Pernah Menantang Nabi Walaupun Pernah Mengatakan Nabi Penyihir Tapi Beliau Sudah Masuk Islam Dan Pernah Berkumpul Dengan Nabi Saat Beriman Karena Termasuk Yang Hadir Di Dalam Fatah Makkah Beliau Termasuk Sahabat Nabi Sallallahu Walaupun Tidak Termasuk Ashabikun Al-Awalun Orang Orang Yang Awal Masuk Islam Tidak Termasuk Ashabikun Al-Awalun Tapi Beliau Juga Sahabat Nabi Sallallahu Al-Alaihi Wasallam Yang Perlu Kita Hormati Dan Kita Mulihakan Al-Hasil Dari Cerita Itu Bisa Kita Ambil Kesimpulan Bahwa Seburuk Apapun Posisi Seorang Itu Tidak Boleh Kita Pastikan Dia Adalah Orang Yang Ahli Masyiat Kafir Pun Tidak Boleh Kita Pastikan Dia Ahlenar Dari Perorangannya Bukan Dari Sifatnya Kalau Sifatnya Boleh Orang Kafir Pasti Masuk Islam Boleh Orang Kafir Masuk Neraka Boleh Tapi Kalau Fulan Al-Kafir Pasti Masuk Neraka Tidak Bisa Kecuali Yang Sudah Sabit Bahwa Dia Adalah Orang Yang Mati Dalam Keadaan Kufur Sedangkan Kita Tidak 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 Boleh Menghinanya Karena Kekufurannya Karena Sifat Karena Orangnya Tapi Kita Menghinakan Karena Kekufurannya Kita Tidak Boleh Memuliakan Dia Karena Kufur Tidak Boleh Tapi Karena Dia Makhluknya Allah Boleh Kita Muliakan Tapi Jangan Samakan Cara Memuliakan Kita Dengan Orang Yang Islam Dengan Yang Bukan Islam Kadang Maaf-Maaf Kita Ini Lebih Takut Kepada Orang Kaya Kafir Daripada Orang Miskin Muslim Kita Lebih Menghormati Orang Yang Kaya Kafir Daripada Orang Miskin Yang Muslim Ini Keliru Kita Harus Lebih Memuliakan Orang Islam Baik Dalam Posisi Apapun Dia Lebih Daripada Orang Kafir Kalau Orang Kafir Boleh Kita Muliakan Karena Sifat Kemanusianya Bukan Karena Dia Kufurnya Wallahu Alam Sahab Mudah-mudahan Dari Apa yang Kita Dengar Ini Bisa Kita Jadikan Akhlak Untuk Diri Kita Jadikan Diri Kita Penuh Dengan Husnutan Kepada Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mudah-mudahan Kita Ditutup Usia Kita Dalam Keadaan Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Salallahu Al-Azidina Muhammadin Wa ala Al-Ali Al-Sabi Al-Salam Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Ya Rabban Atrafna Bih Anna Atrafna Wa Anna Asrafna A'la Laha Asrafna Fatub Alayna Tawbah Tawbah Tawcil Gullah Hawbah Fasel Lana Al-Aura Ati Wa Amin Al-Rawah Ati Fafil Al-Ali Dina Rabbi Wa Mawlud Dina Dina Hol-Ali Ati Wasair Al-Khilani Kul Dina Mawlud Mawlud A'la Jira Ati Asrafna Sihba God Anjub La Amin Ya Rab Isma Fadla Wajuda Mena Bik Tesab Mena Bounce Poh Al-Raw 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 Hza Bikul Sule B negatives Al-Raw Al-Raw selamat menikmati selamat menikmati